Oke, sekarang kita sedang bersama Peja Pak Kualam, pemenang dari APP Player of the Month edisi seri 4 Liga 1 2021-2022. Selamat Mas Teja dan juga kemarin baru ulang tahun, bertepatan juga dengan ultahnya Persib, bisa berbarengan gini ya. Usia ada berapa Mas? Ulang tahun ke-28, Mas Eji. Oke, lagi top perform lah segitu. Ini Mas, kemarin LIB udah ngasih penghargaan pemain terbaik bulan Januari, terus APP seri 4 kita memang perseri konsepnya juga menjadi pemain terbaik yang kita bahkan dipilih oleh perwakilan dari kapten dan wakil kapten dari tiap klub Liga 1, sehingganya legitimasinya ya dari untuk oleh pemain yang kuat. Ada tanggapan Mas? Maksudnya, gimana setelah dua kali bertutup tentang harga ini? Alhamdulillah Mas, pertama-tama mungkin Teja mengucapkan terima kasih dulu untuk PPI yang telah memberikan Teja penghargaan Player of the Month. Mungkin dari Tejanya, Alhamdulillah orang bisa meraih penghargaan tersebut, mungkin Rejeki juga bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Mungkin ini baru pertama kali Teja yang mendapatkan penghargaan ini, selamat saja karir pemain sepak bola. Mungkin ini suatu prestasi juga buat Teja tersendiri. Berturut-turut ya pendiri LIB Januari dari APPI seri 4. Iya, Mas nggak nyangka juga. Mungkin Rejekinya mungkin, Mas. Oke, kemana ada acara-acara-acara sama keluarga ya di ulang tahun ke-28? Palingan ulang tahun nggak sih, Mas. Kita di ini aja, di vila aja. Di hotel aja. Paling nggak kemana-mana juga kan. Tahu sendiri pandemi juga. Susah juga sih buat keluar. Anak istri pada ikut semua dari awal? Iya, dari awal di Bali pada ikut semua. Jadi kita stay di sini aja. Oke. Nah, cuman yang menariknya, balik lagi, Mas, tentang pemain terbaik. Dari, kita kan ada 9 games, 6 kali clean sheet, berarti hanya 3 kali kemasukan, dan ada 45 save. Bahkan secara keseluruhan di top 2 nih, Mastinya aja di bawah, di tanggung. Cuman secara statistik kita bisa lihat, kalau ada timpapan tengah-tengah bawah, misalnya banyak melakukan save, karena sering diserang, dan tingkat kebobolannya juga tinggi. Nah, cuman kalau persis ini kan, menjadi kot yang paling baik secara kebobolan, kan hanya 20 gol, tapi juga tingkat penyelamatannya tinggi. Ada, apakah ada trik khusus, atau memang merasakan suatu permainan yang berbeda di musim ini nggak, Mas? Karena memang ini, dilihat dari data, sangat baik lah, dengan tingkat penyelamatan tinggi, tapi tingkat kebobolan rendah. Ini kan sudah bisa dibilang sebagai keeper terbaik lah di kompetisi ini, meskipun belum berakhir ya. Tahun ini ada yang cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Mas? Secara latihan atau secara mental? Alhamdulillah, Mas, di tahun ini mungkin Tejanya merasakan lebih nyaman gitu, Mas. Lebih nyaman bermain bersama Persib Bandung, komunikasi juga baik gitu, Mas. Terus, teman-teman juga selalu mensupport, selalu kerjasama dengan baik gitu, Mas. Dan kita di latihan itu selalu, latihan itu kayak pertandingan gitu, Mas. Dan latihan keeper pun juga begitu, Mas. Kita latihan keeper pun juga hampir sama gitu. Jadi kita hampir setiap hari, kita kerja keras gitu. Jadi mungkin, mungkin sekarang udah berkeluarga ya, Mas, yang ngerasain itu bedanya, Mas. Mungkin dulu kan masih apa? Tambahan lagi gitu. Jadi, setiap main itu kadang-kadang ingat, anak gitu, anak sama istri, nunggu, doain di rumah gitu. Karena, biasanya kalau clean sheet, ada bonus clean sheet ya. Iya. Kalau sekarang sih mikirin itu, Mas. Kadang istri udah jauh, anak sih, anak udah nyupor jauh-jauh gitu, datang gitu ke sini. Jadi, motivasi tersendiri juga sih, Mas. Kalau ngerasain main sekarang, cukup beda nggak, Mas, di pandemi ini, daripada kompetisi sebelumnya? Sebenarnya hampir sama aja, Mas. Mungkin sekarang itu nggak ada sporter aja, Mas. Jadi, atmosfernya agak berbeda. Cuman sih, kalau di lapangan sih hampir sama aja, kalau pertandingannya. Awal karir, Mas Teja dimana dulu? Awal masih main junior, dimulai dari mana? Sampai akhirnya ke persif? Teja itu dulu di SMA, itu di PPLP Sumbar. Padang? PPLP Sumbar. Ah, dekat-dekat. PPLP Sumbar. Terus, abis SMA itu, Teja langsung ke, Teja berangkat ke Uruguay 2010. Apa, Mas? Yang SD Uruguay ya? Barang Samsun Alam. Iya, SAD Uruguay. Teja di SAD Uruguay itu tahun 2010 sampai 2012. Pulang dari Uruguay, Teja langsung gabung Surujaya FC U21, Mas. Lalu seperti U21, baru langsung dari 2013 sampai 2018 itu Surujaya FC, 2019 itu Semen Padang, 2020 itu persif, Mas. Lalu persif pas, bener-bener pandemi ini baru di persif ya? Iya, baru tiga kali pertandingan kalau nggak salah 2020, Mas. Cuman ini cukup hebatnya, persif ini banyak keeper senior, kan ada Mas Denden, ada Mas Imade yang memang sudah lama di persif, pengalaman juga banyak. Ini bisa menggusur dua pemain senior, prestasi sendiri juga, ditambah juga pertandingan luar biasa. Selamat sih, Mas. Tapi semoga. Ini kontrak di persif berapa tahun? Apakah sampai tahun ini aja atau masih panjang? Kontrak aja itu dua tahun plus opsi, Mas. Oh. Jadi yang opsi ini mungkin kita bicarakan lagi. Kalau harapan Bogota mungkin dengan persif sekarang lanjut lah ya. Amin. Saya nggak akan naik target karena pasti kondisi sekarang lagi panas-panasnya lah. Tinggal empat jam lagi nih lagi mendebarkan belum kelihatan siapa yang juara. Beda kalau terakhir kan yang Bali. Aku tahu, 2019. Udah jauh jaraknya, Mas. Dengan tim kedua. Bahkan sekarang ini masih ada tiga-empat tim lagi yang masih berpeluang kan. Nah, ini jadi keeper dari awal, Mas? Main bola dari kecil orang jadi keeper atau? Oh, dulunya gelandang sih, Mas. Gelandang dulunya. Waktu di PPLP sudah jadi keeper, Mas. Sudah keeper. Sebelum PPLP itu sebenarnya sebelum PPLP itu gelandang dulu, Mas. Berubah posisi karena itu kayak ikut ini, Mas. Ikut kayak SD itu dulu person-e ya, Mas, ya. Ah, oke. Person-e dulu nggak ada keeper. Dari kebupaten Teja, Mas. Kebupaten pesisur selatan. Nggak ada keeper. Jadi, Teja menawarkan diri. Teja aja lah yang jadi keeper. Nggak apa-apa. Sebenarnya nggak ada. Mulai mungkin mulai dari sana, Mas. Berarti pemain idolanya keeper atau bukan, nih? Kalau pemain sepak bola itu. Kalau sepak bola sekarang keeper, Mas. Di luar siapa idola yang? Di luar Ikar Kasilas. Ah, mirip-mirip sih untuk poster selama. lokal? Lokal Hendro Kartiko. Oke, pernah dilatih Coach Hendro? Pernah, Mas. Di Serejaya 2016. 16-17. Itu berarti dulu waktu Coach Hendro main masih bocah berarti ya? Mas, itu pun taunya dari orang tua ini Hendro Kartiko bagus. Padahal nggak tahu siapa-siapa. Itu pas ketemu gimana, Mas? Pas ketemu sama idola. Maksudnya suatu kebanggaan juga Mas bisa dilatih sama idola gitu. Nggak nyangka juga. Oke lah. Sita lah. Ini tentang keeper, Mas. Rentan kan dengan benturan-benturan ya? Pernah mengalami benturan gitu nggak, Mas? Karena terakhir kan pastinya ikut juga dalam jenisnya Alhamdulillah Liga-Tiga atau kita ingat 5 tahun lalu ada Alhamdulillah Mas Uda yang juga karena insiden di lapangan itu juga kita bikin solidaritas dan pastinya juga ikut waktu itu pernah mengalami keadaan traumatik atau yang apa ya keadaan yang cukup mengkhawatirkan nggak saat selama berbenturan. Mungkin terjauh udah dua kali sih, Mas. Bulan Juli kemarin patah hidung, Mas. Patah hidung di sini. Patah batang hidung. Tabrakan tahun ardi. Iya, Juli. Baru bulan Juli kemarin. Berarti lagi PNPora? Sebelum sesudah Menpora, kayaknya. Sesudah Menpora. Sudah Liga ini? Iya, persiapan Liga, Mas. Persiapan Liga. Sudah mulai latihan lagi. Tabrakan sama Ardi terus. Jadi patah, patah di sini, Mas. Patah. Indung ini sampai di sini, Mas. Sudah di sini, nih. Operasi operasinya, Mas. Operasi TJ itu operasinya 4 jam. Operasi 4 jam. Terus penyembuhannya itu 1 bulan lebih, kayak. Cuman ya, bukan keadaan yang dibutuhkan, tapi ngeri juga. Ada trauma, Mas? Ada trauma, atau kebayang-bayang? Sesudah itu trauma, Mas. Jadi, kadang-kadang mau ngambil bola itu agak takut-takut, gitu. Hampir trauma itu hampir sampai mulai kompetisi, itu, Mas. Sampai awal kompetisi kan TJJ nggak main-main, itu, Mas. Iya, awal iya. Yang di awal, ya. Itu TJJ masih trauma, itu, Mas. Tapi sekarang udah aman, Insya Allah. Masih trauma, Teman. Sekarang udah, Insya Allah, udah aman, Mas. Sudah, enggak ini lagi. Sakit lagi. Itu paling, paling, apa ya, paling, paling resiko paling berat saat itu, ya? Paling resiko sebelumnya juga pernah, Mas. 2017 itu lawan PSM, ya, kalau nggak salah, Mas. Mas Isri Ujaya, berarti? Iya, Mas Isri Ujaya. Jadi, sampai di oksigen, Mas. Sampai di oksigen, oh. Sampai di oksigen, karena masuk di bawah tulang rusuk ini, Mas, lututnya, striker. Jadi, masuk sampai di bawah tulang rusuk. Jadi, Teja sulit nafas, jadi diganti waktu itu. Jadi, Teja udah agak sadarnya itu habis udah pertengahan babak kedua, baru udah maksudnya udah stabil, gitu. Itu diganti babak pertama, gitu sih. Teja digantinya di babak pertama. Di posisi keeper, ini sih, paling rentan, karena kan harus menabdakan diri, kan? Ada kondisi temen atau lawan juga gak ngeliat posisi, kan? Jadi, kita harus ngontrol juga, Mas. Dupan-dupan ngontrol juga. Mungkin, ya, suara, Mas, lebih penting, kayaknya. Komunikasi, ya? Komunikasi kita harus lebih penting. Berarti, baik mas, perempuan pemain sendor, teriakin aja, ya? Iya, harus teriakin. Teman itu kan harus kewajiban, Mas. Ini di luar nantang sepak bola, Mas. Saya mau nanya terakhir. Punya ini, ya? Punya apa namanya? E-sport? Morfin? Itu bukan e-sport, Mas, sebenarnya. Itu cuman kayak tim gitu aja, Mas. Kalau e-sport kan udah menaung. Bukan kayak tim PUBG gitu, Mas. Ah, oke. Tim PUBG gitu. Cuman kalau e-sport kan udah keprofesional, Mas, ya? Kalau e-sport. Kalau udah pake nama e-sport itu kayaknya udah keprofesional kayaknya. Ini indie lah, ya? Ini yang kalau ibaratnya kita masih tarkam lah, Mas. Ini Mas Teja main juga apa cuman bikin doang? Enggak, Teja cuman bikin. Teja waktu pandemi Teja pernah main, Mas. Pernah main, ikut main, gitu. Kan pandemi memang Dulu bikin ikut gak? Ya, ikut. Ikut juga, Mas. Itu Teja nomor juara tiga. Juara tiga, tapi. Juara tiga, tapi. Jadi bikin itu gara-gara pandemi, ya? Abis pandemi, abis itu iya, abis itu bikin hobi, enak nih. Bantu-bantu teman-teman aja, bantu-bantu saudara, gitu, teman-teman, gitu. Pemainnya ada banyak dari timnya? Mainnya paling cuman empat orang, delapan sih, Mas. Delapan orang, dua tim. Kan itu satu timnya. Tapi cukup jalan, ya? Alhamdulillah, sampai sejalan jalan. Ada kompetisi terus, ya? Ada turnamen itu, ada kejuaraan terus. Ada kompetisi terus, ya? Kejuaraan kayak di kabupaten gitu aja atau di Sumatera Barat gitu aja, Mas. Berarti sekarang udah kayak gini, menurut Mas Taja udah bukan menjanjikan juga, ya? Kayak udah jalan, ya? Untuk program-program e-sport, pertandingan gitu-gitu, melihatnya? Kalau Taja sekarang nilai e-sport udah ini sekali, Mas. Udah jadi ini sekali, pekerjaan sekali kayaknya. Ini udah ada cuana belum, Mas? Oh, ini belum nih, Mas. Ini kan kalau misalnya mereka juara, ya itu hanya buat mereka. Tanpa kita potong sama sekali, gitu ya. Buat mereka aja, gitu. Buat bantu mereka aja, gitu. Tapi udah ngeliatnya. Ya, main bola ini ada yang punya tim ini juga, kayaknya belum apa kita nggak tahu atau ada. Kayaknya belum ada sih, Mas. belum ada sih. Cuman yang main banyak, anak-anak kayaknya. Yang main, iya. Iya, yang main banyak. Iya. Tapi pandemi sampai-sampai jam 11, jam 12 banyak yang main. Oke, Mas. Ini thank you. Sampai kita ucapkan selamat. Kita juga nanti akan berikan trofinya juga. Kita akan ketemu lah kita di Bali. Sampai selamat. Di tengah sisa pertandingan kompetisi ini yang lagi memanas, sukses. Saya nggak bisa bikin semua kekuatan. Karena nanti apa-apa lain harus fair. Saya lancar. Apalagi pernah posisi keeper, traumanya cukup tinggi. Semoga tidak menghalangnya. Oke. Thank you, Mas. Sukses. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas Anji. Terima kasih juga, APBI, ya Mas. Amin. Semoga dapat kelasan terbaik. Thank you, Mas. Amin. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. 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 Terima kasih.